Sahabat Lugas TV, kali ini kita akan menginformasikan kegiatan roadshow mobil listrik Green Car atau Kendaraan Ramah Lingkungan Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan ditunjuk kembali sebagai Manager Campaign Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI Dan untuk kedua kalinya, Kementerian Perhubungan dipercaya dalam acara tersebut Seperti yang disampaikan oleh Direktur TSDP, Insinyur Junaidi pada saat konferensi pers di Pelabuhan Eksekutif Merak hari ini Baik, rekan-rekan media semuanya, terima kasih atas kehadirannya di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten pada siang hari ini Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan, Salam Sehat Selalu untuk kita semuanya Rekan-rekan media yang saya banggakan dan tentunya yang saya hormati Bapak Kadisu Provinsi, Pak Tri dan juga tentunya yang wakili Bapak Wali Kota, Bapak Kadisu Kota, Bapak Andi Apandi Terima kasih kehadirannya Pak Tentu juga perwakilan dari Polres Silkon yang dalam hal ini Pak Suharyah Dan juga Pak Kapten Barlet dari KSOP Banten Dan juga Pak Hanjar selaku Kepala BPTD Belayang Banten Dan tentunya Pak GM, PT SDB Merak, Pak Hasan Lesi, Pak Nana dan seluruh management yang ada di SDB Merak pada siang hari ini Seperti kita ketahui bersama Rekan-rekan media semuanya bahwa pada hari ini di Merak Saat ini telah hadir, telah sampai rombongan kegiatan roadshow ya Untuk mobil listrik, mobil listrik ya Green car yang dalam hal ini tentunya ini tadi berangkat dari terminal kampung rambutan di Jakarta Nah, roadshow pada kesempatan ini dengan menggunakan kendaraan listrik hybrid Dan ini tentunya adalah dalam rangka green car ya Untuk ramah lingkungan, kendaraan-kendaraan rambutan Yang mana roadshow kali ini adalah dalam rangka Nantinya adalah Kementerian Perhubungan Ditunjuk kembali sebagai manajer kempennya untuk Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Atau Gernas BPI Ketangan, terima kasih Jadi tentu berkaitan dengan hal tersebut Ini yang kedua kalinya Kementerian Perhubungan mendapatkan tugas menjadi campaign manager Untuk kegiatan bangga buatan Indonesia Untuk tahun 2022 ini Kementerian Perhubungan mendapatkan tugas tersebut pada bulan Januari ini Dan tentunya hari ini dikemas dengan kegiatan roadshow mobil listrik Di sini ada 16 kendaraan mobil listrik Yang mana ini nanti akan menempuh jarak atau dari Jakarta menuju Jambi Diperkirakan dalam perjalanan ini akan menempuh waktu selama 2 hari Dan tentunya pada spot-spot tertentu Nanti akan dilakukan pengisian listrik Yang dalam hal ini Nanti akan dilakukan di Bandar Lampung Dan selanjutnya nanti menuju ke Jambi Insya Allah diharapkan akan sampai di Jambi Tanggal 18 Desember pukul 12 siang Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Kepada rekan-rekan khususnya di Merak di sini Dari Desu Provinsi, Desu Kota, Pores Cilegon, KSOV, PPTD Dan tentunya CNPTSDP Merak Semoga perjalanan roadshow ini aman, selamat Dan tentunya kita harapkan semua bahwa Selain untuk roadshow dan merangkabangga buatan Indonesia ini Tentunya ini bagian dari menyongsong Untuk kegiatan KTT G20 di bulan November 2022 tersebut Kita awali pada bulan Januari ini dari Kementerian Perhubungan Dengan melakukan kegiatan roadshow dengan menggunakan kendaraan-kendaraan berbasis baterai Yang ini adalah bagian dari kendaraan yang sangat ramah lingkungan Semoga kegiatan yang kita awal ini dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya Demikian rekan-rekan media semuanya Dan juga rekan-rekan dari seluruh institusi yang hadir di sini Dan tentunya mohon doanya dalam perjalanan berikutnya Nanti roadshow ini akan dilanjutkan ke Pelabuhan Bakauni Dengan menggunakan kapal KMP Batu Mandi Pukul 11.30 Untuk itu kepada rekan-rekan semuanya Silahkan dapat mempersiapkan dengan baik Dan mungkin istirahat sejenak Untuk selanjutnya kita lanjutkan menuju Pelabuhan Bakauni Dan seterusnya ke Bandar Lampung Ke Bandar Lampung Dan sampai besok menuju ke Jambi Demikian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan kalau ada yang menanyakan senyatun Dari media antara Jadi pada kesempatan ini kurang lebih ada 16 kendaraan listrik Yang akan mengikuti roadshow Menuju titik berikutnya Yaitu di Bandar Lampung dan seterusnya di Jambi Venice di Jambi Nah kendaraan-kendaraan ini tentunya semuanya berbasis baterai Ya Ada yang dari Nissan Leaf Kemudian ada juga Dari DFSK Glora EV Ada juga dari Hyundai Ioniq Dan juga tentunya ini ada 8 kendaraan ini Antara lain adalah dari rekan-rekan dari Kementerian Perhubungan Dan juga tentunya dari vendor-vendor yang ada yang mengikuti kegiatan pradso ini Silahkan kalau ada yang lain Baik terima kasih Mas Iqbal Jadi kendaraan-kendaraan listrik yang ada ini Ini kurang lebih bisa Apa Memenuhi jarak tembus sekitar 300 km Jadi ini tadi saya Langsung mengendarai ini juga Ya dari Jakarta Kalau dari Kampung Rambutan Sampai dengan Merak Ini kurang lebih adalah 102 km Kalau kecepatan Ini hampir sama ya Dengan kendaraan-kendaraan biasa Dan tentu ini nanti sampai ke Jambi Juga akan dilakukan charging ya Untuk mengisi baterainya Nah ini sudah kita sediakan Sudah berkoordinasi dengan pihak PLN Ya tentunya nanti di spot-spot tertentu Kita akan melakukan charging Untuk menambah daya baterai tersebut Demikian Mas Iqbal Keizin mungkin satu lagi Buat teman-teman media Ingin bertanya Silahkan disini ada Pak GM juga Ada Pak KSOP Ada Pak Kepala Balai Pak Kadesu Provinsi Kadesu Kota Pak dari Pore Silahkan Kalau ada yang Mau menanyakan hal-hal lain Silahkan Baik Kalau tidak ada pertanyaan lagi Karena waktu juga Sudah mepet Kita persiapan Untuk on board lagi Untuk 11.30 Segera untuk melakukan perjalanan kembali Menuju ke Bakauni Dan selanjutnya ke Badan Rambung Demikian dekat-dekat media Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih